oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin sobat sudah tidak asing lagi dengan suatu alat listrik seperti yang ada di depan saya ini ya ya benar sekali ini adalah suatu alat atau komponen listrik yang biasa dipakai oleh perusahaan listrik negara atau PLN alat ini bernama transformator atau trafo atau yang akrab di telinga kita dengan sebutan gardu listrik gardu listrik ini berfungsi sebagai pengatur dan pembagi daya listrik yang dialirkan ke rumah-rumah dan fasilitas lainnya kebetulan untuk gardu listrik yang ada di depan saya ini bermerek se-neider dan gardu listrik ini berkapasitas hingga 200kva sobat sesuai dengan tulisan yang tertera di bodi gardu ini maaf sobat disini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang komponen listrik yang satu ini namun saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan fasa 0 1 2 3 atau bisa juga disebut dengan rst sobat ini adalah salah satu komponen untuk grounding trafonya sobat grounding trafo yang biasanya dihubungkan langsung ke tanah disini biasanya tersedia baut dengan ukuran 19 mm untuk penghubung groundingnya kalau yang berbentuk seperti catur berwarna merah tua ini adalah busing fungsinya sebagai dudukan penghubung fasa yang dari trafo menuju PHBTR yang pertama untuk busing yang ditandai dengan tulisan huruf n ini artinya adalah untuk penghubung dudukan kabel netral sobat yang kedua untuk busing yang ditandai dengan huruf u ini adalah fasa 1 atau R sobat yang ketiga untuk busing yang ditandai dengan huruf V ini adalah fasa 2 atau S sobat yang terakhir untuk busing yang ditandai dengan huruf W ini adalah fasa 3 atau bisa juga disebut dengan fasa T sobat bagaimana sobat sudah faham bukan untuk busing kecil ini dan sebagai apa fungsinya Oke kemudian ada juga busing yang berukuran besar ini yang bentuknya seperti nanas ini ini adalah busing busing dudukan kabel tegangan masuk yang langsung dari kabel saluran udara tegangan menengah atau SUTM sobat kalau busing yang besar ini hanya terdiri dari tiga fasa sobat yaitu fasa 1 atau R fasa 2 atau S dan fasa 3 atau T ya sobat selanjutnya ada yang bentuknya seperti botol lonjong ini namanya traf fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan dari trafo menuju box PHB yang kemudian dialirkan ke kabel SUTR atau saluran udara tegangan rendah sobat seperti contoh sederhananya ketika tegangan drop yang biasa sering terjadi saat beban puncak pada malam hari yang menyebabkan listrik di rumah kita menjadi redup maka di komponen traf inilah yang untuk menaikannya oleh petugas PLN sobat dan untuk yang terakhir ini adalah komponen trafo juga yang berfungsi untuk mengontrol atau mengecek oli yang ada di dalam trafo sobat baiklah sobat demikianlah penjelasan sederhana saya tentang trafo listrik serta apa saja komponennya semoga sobat tidak gagal paham dengan penjelasan yang cukup sederhana ini dan semoga bisa mudah dimengerti mohon maaf sobat jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ini apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar di video ini sobat terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati